Halo Assalamualaikum Pemirsa Semuanya Salam semua kembali bersama Cak Lombok Salam Rahayu bagi kita semuanya Semoga kita semuanya sehat Ayo kita temui Cak Lombok Kita kali ini lagi apa itu Cak Halo Assalamualaikum Pemirsa Semuanya Pak Lek, Bule, Pak De, Bude Nanti kakak kerapat Di gunung, maupun di laut Di kota dan desa Ya apa kabar anda semua hari ini Anda semua baik-baik saja Tentu saja tidak Kita tidak baik-baik saja Dah Ya apa kabar Ukraina karena Rusia Ajur, lede Semuanya Nah ini paket presiden kita Sedang berkunjung ke Ukraina Kemudian ke Rusia Setelah lawatan beliau ke Eropa Semoga semuanya baik-baik saja Tidak kandang disampaiannya Perang itu membuat proyek Banyak sekali Ada pandang pengadaan Pengadaan banyak Pengadaan gedung, pengadaan utilitas Dan lain-lain Makanya perang itu di sini Proyek gede Tapi aku tidak ngomong masalah perang Kita sekarang ngomong masalah Lain-lain vandalisme Yang cukup gantung Yang apa-apa yang sangat jahat Kampun Jandil Apa? Silit Jendil Hahaha Nama sih si pandanisme yang kurang ajar Yang dapet Sehingga kurang gawian itu Ya itu Ngerat-nyerat rambu rambu Itu segera yang salah alamat Itu segera yang salah alamat Alamat palsu Malah menjustifikasi lagunya Ayu Ting Ting Karena itu tidak boleh mencorat-corat rambu rambu Jadi semuanya Korna-korna ini Palik-palik juga Janjil-janjil tangannya ini Tidak boleh mencorat rambu rambu Jadi vandalisme Singgert Satu Yaitu Satu Tidak Maksudnya Rambu 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 Cocor begini Bisa kesalah Dipikirkan tanda-tanda Apa yang Maksudnya Hati-hati Iya Sekurang Iya Paling Hahaha Tapi ada lagi yang lebih bahaya Pak Mersah Ini ada orang Kadang-kadang Jongkok-jongkok di jalan itu Tak tanya Mas Sampai ngapain Jongkok-jongkok di jalan Ini Pak Saya duduk-duduk Cari belut Cari ikan Di jalan raya Lah Ngapain Cari jangkrik Cari ikan Duduk-duduk di jalan Kan bahaya Jalan-jalan kok di lubangi Kayak gitu loh Loh Murus-murus kayak gitu loh Banyak Lalu-lalang motor Sliwat-sliwat orang Di sana kok Tiba-tiba di lubangi Nah ini lagi Jalan sepeda Jalan sepedanya Lapo mas di lubangi Nyari belut Mak Lapo Nyari belut jalan itu Kan bolong-bolong semua Jadinya jalannya Hahaha Nah kalau gini kan Jalannya bisa mulus Ini enak Lelancar Jadi Tidak Tergantung Kita Itu Nah Yang namanya Pandaris Melubangi jalan Itu Yang paling Jalut 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 Ayo Sampai Jalut 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 Pandalipnya yang paling berbahaya Dalam Melubangi jalan Ya orang lain itu Nggak tahu Ada yang nyari-jangkrik Atau nyari belut Atau apa Di jalan Jadi Jalutnya itu Dulu Pak Itu kan sangat berbahaya Mas Kama tepung motor Seperti yang lo Itu kan Selatunya Nanya motor Jadi Ada lubang Sebesar Mangkok Dalam Cuma Kebelas Begitu kan Bajar Jadi Pandalipnya yang paling Jadi Ya paling itu Yang paling itu adalah juga Satu Cora-cora yang akan beranggur Membuat orang kesasar Nomor 2 Yaitu Melubangi jalan Jalan yang nganggur Seperti ini Seperti ini Kok dilubangi Kan berbahaya Gitu Ada lagi Pandalipnya yang paling nganggur Coba kita lihat Yang paling Coba lihat Coba lihat Matung sapi Itu Buntutnya Dicomplung Buntutnya Dicomplung Buntutnya Complung Buntutnya Sampai Bututnya Patung Dibot sebutut Itu adalah Salah satu Pandalisme yang Denganggur Dan Hmm Jian Coba Untuk aku Lagi ngomong Kalau Lagi Coba Nah Coba tarik Bisuan Nah Pemirsa sekalian Jangan ditiru yang ini Yang di dalam Pancak Lombok ini Menyebrang Tidak pada tempatnya Adalah merupakan Suatu bentuk Vandalisme Jadi Jangan ditiru Nah Ganteng Ganteng Nah Pemirsa sekalian Pandalisme berikutnya Adalah Pandalisme yang Bernilai artistik Ya Bernilai seni Berupa grafiti Di tempat-tempat Nah Namun Penempatannya Harus tepat Jadi harus tepat Jadi tidak Di tempat-tempat Yang tidak semestinya Nah Tempat-tempat Seperti ini kan Bagus Nah Penempatannya Di tempat-tempat Jadi Bisa menambah Artistiknya Teman-teman Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih.